Nah jadi sekarang Cana Fahad yang ini bakal dibawa sama Anurman Dikjaya Canapurwakarta Padahal ikan ini tadinya mau Fahad ikutin kontes karena emang bagus banget Tapi ditawar sama Anurmannya ya cukup bisa menggoyahkan iman lah Kita sekalian grebek aja tempatnya Anurman Karena banyak banget ikan-ikan yang mantap-mantap Apalagi Andraunya ini gila-gila banget Spek-spek kontes streamnya udah kayak limbat Sekalian kita bongkar nanti kita tanya sama Anurmannya Gimana sih caranya biar Andrao kalian juga bisa mantap-mantap guys Kita sekalian sharing ilmu Dan kita langsung aja tonton video sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah jadi halo guys, balik lagi sama gue Fahad Halo selamat sore ya Jadi kita sekarang akan mengonten Sesuai dengan thumbnailnya kita akan mengonten ikan Fahad dijual Jadi alhamdulillah ikan Fahad ada yang nyerok ya Sebenernya alhamdulillah Alhamdulillah lebar-lebar gitu ya Tapi harganya kalau cocok ya Iman tuh goyah gitu ya Apalagi kalian tau lah yang biasanya pada main di dunia hobi gitu ya Kalau itu punya barang bagus ditawar tuh gak dikasih gitu Karena kita udah sayang sama barang itu gitu ya Apalagi sangat lewat peliharaan ini Tapi kalau harganya cocok Bayang gas itu rezeki guys Jadi ini Fahad baru banget mandi pengen pergi langsung ke Purwokarta Karena ikan Fahad itu si Jungkok aneh si Jungkok Itu dibungkus sama Om Nurman Jegjaya Purwokarta Jadi kita jalan-jalan kesana Sekalian kita main Kita udah disini pengen ngonten juga Nanti kita kontenin disana Galerinya karena galerinya bagus ya guys Kita harus lihat ada ikan-akan aja Karena ikan Fahad yang bagus ini pun dibungkus Berarti ikannya adalah ikan-ikan jawara yang sangat bagus Sekarang kita bakal langsung ambil ikannya aja Tadi ikannya tuh Fahad sengaja dipindahin ya Langsung disini Kenapa disini? Karena Fahad pengen tau aja Takutnya dengan harga segitu memberi harga ke Om Nurman Itu lumayan kan harganya Tapi dia adaptasinya jelek gitu kan Tapi ternyata dia adaptasinya bagus guys Ini baru satu detik Pokoknya dipindah dari sana tuh Gak ada aklimasi-aklimasi aja Buat masukin sini Udah lah Bismillah Tapi alhamdulillah dia adaptasinya bagus guys Jadi sekarang kita langsung bungkus aja Kita plastikin Nanti kita langsung bawa Dan temen-temen alfakwatik Biasanya temen-temen alfakwatik juga mau pada ikut ya Yang berundaks pokoknya mah Pada mau ikut Jadi nanti kita kesana ngonten bareng jalan-jalan Sekalian main ke galerinya di Jaya Purwokarta Jadi kita langsung bungkus aja ikannya guys Si Jungkok Nah ini dia si Jungkok Jadi kita langsung bawa Nanti see you di Jaya Purwokarta guys Kita lihat disana sekalian nanti Galerinya kayak gimana oke Nah jadi sekarang kita sudah di tempatnya Jaya Purwokarta Jadi Jaya Purwokarta Jadi tadi kita udah perjalanan mungkin sekitar 800 jam Oh siap Macet banget Jadi Sudah lama gila Cukup lah lima Tuan-tuan Tuan di jalan Kalau pikiran udah kelihatan tua sih kalau kita mang Ya masih muda Siap Tua Udah kemarin mau suka pemuda ya Jadi sekarang kita mau sekalian itu kan si itu tuh namanya siapa sekarang kok udah dinamain lagi ikan yang dibeli dari aku Oh namanya si Felix Felix Sebenarnya sebelumnya namanya Jungkok Kurang pantas sih Oh kurang pantas Kan ada kayak korea-koreanya Oke Kalau korea mah putih lain gede Oke Jadi Kubik Aprika harusnya Udah dibungkus sama Andurman Itu kenapa mau bungkus ikan jelek dari Faat Selera sih kalau disebut selek apa enggaknya mah Udah dini hobis mah Ya Menurut orang belum bagus Tapi kalau kita udah sering mah dikejar segimanapun ya Betul Warganya berapapun Dan ternyata di Andurman ini didik jayicana Purwakarta Banyak banget shanandraw ya Ya alhamdulillah Emang pencinta gitu Bukan pecinta sih lebih ke apa ya Cukup Ya begitulah Oke Tapi Pak ini dulu Tapi kan di Purwakarta tapi panas Apa ya Mau disebut Kalau masalah suhu mah Kadang panas kadang dingin Hmm Jadi Tetap bisa hidup lah ya Ya Gimana cara kita ngerawatnya Betul Gimana cara treatment Jadi Karena ikan yang udah dibungkus Kita malem-malem gini kan cowok-cowok anaknya ngobrol-ngobrol gitu lah Betul Ya Dari Mungkin dari A sampai Z Dari Semuanya Mel pokoknya Mel Jadi Semuanya pasti dibahas Makanya sekarang kita sekalian tanya-tanya seputar Cana Andorau gak pop ya Boleh Boleh Kebanyakan ini Sepertinya ada 200 cana Andorau disini gitu ya Goibnya Hmm Jadi kita harus tanya-tanya Soalnya dari kemarin kita tuh pengen nanya nih ko pick Andorau tuh Ini tuh suhu Enggak Masih belajar guys Sama Kita masih belajar ya Norman ya Enggak ada Pernah ngejual Andorau yang 800 juta itu kan Oh yang kemarin ke Amerika Amerika Ya 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 Jadi Kita pengen tanya-tanya langsung sama orang yang bukan suhu ya Jadi Udah pernah treatment cananya Cana Andorau Dan Alhamdulillah berhasil gitu Alhamdulillah Hoki aja Ini disclaimer dulu untuk kalian yang pengen ngikutin Balik lagi nanti jangan nyalahin kalo misalnya cana Andorau kalian gak sebagus Cana Andorau kedua ini ya Betul Karena pengen sama treatmentnya pun Belum tentu Jadinya sama Jadi Aku pengen tanya Untuk keduanya ya Jadi pertanyaan pertama Anjay Siap Dari yang paling Ini bahan dulu ya Kayak kemarin aku nanya-nanya ke Areca dan lain-lain Cari bahan Andorau yang bagus Gimana sih Dari Aopik dulu Boleh Menurut Aopik aja ini Mon Menurut pengalaman gitu Bahan yang bagus Ya Menyotir Oke Dari yang lihat apanya Lihat ininya Ada Sampai mungkin Ada yang dari Ombiopkan Ada yang udah single tie gitu Kita pilih Bibit bobotnya Bibit bobotnya Bagusnya gimana itu Pertama mungkin Kalo menurut saya Milih lauk teh Adovil ya Oke Itu kan Trek gitu nya Jadi anusreg ke HP gitu Gitu kan Trek gitu kan Dan memang ada memang si poin-poinnya Gitu kan Mungkin yang pertama Kalo posisinya memang ikan udah aktif sih Lebih enak gitu kan Dari marking Sedikit-sedikitnya Ada kelihatan Oke Walaupun mental belum kelihatan Mungkin Simpelnya itu aja sih Gitu kan Dan balik lagi kadang ke size Kadang ikan tuh Menurut saya si Androl tuh Under 10 sama di atas 10 tuh kadang Ada bedanya gitu kan Gitu kan Ya kalo Ya syukur-syukur kalo di under 10 udah ada bagusnya Kayak yang di atas 10 cm Kelihatan biang-biangnya Gitu Sebetulnya Itu aja sih selain Mungkin rim Gitu kan Rim juga Sebenernya pasaran ya Kalo mau liat ikan bagus mah Ya bagus ikannya gitu Karena kalo pengen liat Dari bahanan Yang rimnya udah oran Yang udah biru Kan namanya juga bahanan Betul Bagus itu relatif Betul Jadi yang penting mah serkan UHT nya Ya Kalo dada Dadaku Indonesia Nah Gitu nya Gitu nya Gitu nya Gitu 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 ya tadi beli balik lagi ke yang kata opi tadi kalau serigas betul gas yang langsung selo meledak oke jadi ya pak nyari bahanan mas semua cana sama ya cari yang anatominya bagus yang semok eh salah ya itu mah beda bukan cana caduk itu caduk anatomi oh yang bagus ya oke jadi pokoknya carinya yang bagus sama anatominya no minus lah ya ya no minus oke terus berarti lanjut ke treatment ya nah dari yang kecil itu kayak yang di belakang ini itu kira-kira saya segitu bagusnya naik apa dulu nih naik biska naik truk naik haji naik haji ke bayi tublo gitu lebih ke ini sih ngejar kebutuhannya ngejarnya apa dulu nih bagusnya nih menurut ngejar dia yang selalu ada meninggalkan kita apa gimana ini ngepang ya hmm kadang-kadang misalkan contoh kita fokus ke rim dulu hmm bagusnya apa dulu rim dulu apa warna dulu apa warna badan dulu poin plus di andraw kan rim jadi kita kejar ya menurut saya pribadi oke menurut pengalaman ya menurut pengalaman sih yang pertama di utama ini adalah ya rim kalau masalah mental itu seberjalannya waktu bisa berbarengan menurut opik apa dulu sama 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 duit nah duit dulu ga punya duit ga bisa beli ya betul gitu kan warium ya cuman iya yang jangan ikan dulu berarti beli akuarium iya yang jangan ikan dulu berarti beli akuarium ga semudah pultra dan ga semudah sulit maksudnya bukan sulit sih ada pase waktunya lah gitu kan sulit tuh sebetulnya kalau kita mau belajar anjir lah iya basah iya basah apa maksudnya kalau kita mau belajar ya depan gak merah main dan sabar ya iya gitu kan ada inti dari semua treatment itu di semua ikan adalah sabar betul ada pase in allah ma'assobirin oke jadi untuk treatment mas sebenarnya sama aja ya tapi yang utama di Andrao kalau pengen naikkan dulu warna apa lain-lainnya itu yang pertama adalah rium kalau masalah pakana kalian udah gak usah berdapat masalah pakana kalau pakan pengen oranye cari pigment yang pelletnya oranye ya betul yang pokoknya oranye-oran nah kalau Andrao juga itu biasanya pakan hidupnya apa nih diurut kan Norman sama Opi saya pribadi pakai katak nah kataknya ini dicincang bukan kita menyakiti hewan cuman psikopet aja sedikit sederhana mudah untuk dikonsumsi ikan sama sisanya sedikit cuma dimakan digoreng biar cepet mutasi kitanya ikannya kalsium oh jadi salah satunya kenapa katak itu ada kalsium setahu saya ada kalsiumnya rendah lemah oh baru tahu guys jadi yang obesitas obesitas perutnya buncit disarankan makan kakak manusia manusia oke terus sama yang paling ini rentan katanya Andrao kan di tiap background beda ya kalau dikasih putih jadi warnanya pucat dikasih hitam bagusnya berarti harus bagusnya dari kecil hitam terus atau meh hidung enggak juga salah lagi lebih ke ya kan tadi balik lagi menuhi kebutuhan kebutuhan kita lagi ngejar apa nih kalau misalkan warna cobalah di background hitam biar lebih legam betul kalau mau naikin birunya nanti jadi hitam semua warnanya enggak kan dari background hitam ini bisa naikin kayak dari segi warna dorsal birunya biar lebih kontras aja biar lebih glowing glowing pakai pekat mxglow makanya jangan kaget kalau ikan udah tahu di tank hitam tiba-tiba kita coba di tank hitam seperti itu nah itu balik lagi ke kita kita oh mungkin udah tahu gitu kan kalau di tank hitam seperti ini di tank hitam seperti ini akuran suka mending di tank hitam kan karena memang cana tuh setahu saya tuh mimi ngebunglon mimi kri oke oke treatment pura-pura ngerti saya juga oke i know lah gitu gitu kan ngebunglon itu di tank hitam seperti ini di tank hitam seperti itu itu ada treatment ikut naikin lara jadi setting tank mah yang ngikutin kalau mau naik progress sebenarnya setting tank pun itu balik lagi ke selera ya pengen lihat ikannya kayak gimana ya gitu ya renang apa enggak gitu kan lihat oke ikan biasanya ngapain berenang yaudah sambil minum air nggak nggak juga nah ikan kalau minum air gimana tanya kaopik-kaopik sebenarnya masih tau nggak kalau ikan caranya minum air gimana banyak apa ya eh banyak kok karena pertanyaan nggak jelas jadi saya juga mau ngejawab nggak jelas juga ya pertama sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya nggak betul pesan lagi terakhir emang lo mau kemana bandung pos rohkarta panas sombongan sombong amas emang ngapa sih yang bagus nih kalau misalnya pengen yang terawat canaan terawat jadi harus gimana harus sabar yang cepet apa yang lama keduanya tuh yang cepet mas siapin duwi oke yang lama ngelobinya berarti oke udah udah iya kan gitu ya oke jadi gimana ya mungkin pastilah udah pada tau ada barang ada barang oke mantap gitu betul kok ikan hat ini harganya mahal pasti mungkin maaf bukan ini kalau yang udah tau kualitasnya kadang memahami harganya juga tapi secara otomatis lebih ke menghargai wang lebih besar berarti untuk yang pengen pertama kali nge-keep and raw mending beli jadi atau coba dahin kecil beda ini ada dua pilihan nih kalau lu pengen belajar ya dari bahan berarti itu bukan harus beli jadi atau enggak ya tapi itu pilihan oke gitu kalau memang pengen belajar ya dari bahan bener-bener tok bahan yang masih 0,5 cm gitu ya iya enggak gitu juga oh enggak gitu jadi yang yang 2-3 cm yang udah dilepas kolpri lah ya oke bebas sih kalau untuk masalah size udah paling aman itu kalau untuk pemula kolpri itu apa sih kalau hormat supri enggak tahu juga jadi cocoknya ngambil di ukuran berapa tadi koleksi pribadi mulai 5 cm ke atas karena katanya 5 cm ke bawah itu masih rentan modern kalau mati sih syaratnya cuma satu apa kasih makan dan jangan lupa ditutup oke nanti ngajelang ikan dirawat baik-baik oke nah untuk Cana Andrao pertanyaan terakhir juga ini udah terakhir lah asli ini banyak terakhirnya lu apa namanya teh harus ganti air berapa juta tahun sekali gimana itu kan kalau ganti air kalau saya pribadi kebayangnya laut sebenarnya jatuh-jatuh seperti usiasi lautnya Andrao itu kolonel atau menurut saya pribadi ya sangat-sangat lebih sensitif ke air oh air kotor dan dibiasain air kotor itu bisa sangat berpengaruh ke yang lainnya hampir semua ornamin dari mulut warnaan kita gak boleh langsung ganti air way disi ikannya teh stress itu sebetulnya balik lagi step by step oh ada prosesnya juga sepertinya semua ikannya kanurannya semua semua ikan air memang harus benar minyak apa tadi quotesnya teh rawatlah oh iya tadi hadis-hadis riwayat bermandiknya gimana itu rawatlah airmu agar air merawat ikanmu mantap tekep satu lagi itu rawatlah ikanmu agar ikan bisa memberi rezeki kepadamu amin ya jadi yang udah ngukut-ngukut Allah yang ngasih cuman lewatnya perantaranya ikan jadi pokoknya semangat terus yang pengen rawat ikan andraw semoga cana seratus ribumu menjadi cana sepuluh juta mu amin kuanya belum amin yaudah amin jadi untuk ngenges dia untuknya terus udahlah ya mungkin terakhir ya ini terakhir nih ya bagusnya laku berapa jam sekali kalau saya pribadi itu yang di apa lampu nyala itu di saat kita mau ngasih makan aja dan jangan lupa sebelum ngasih makan cuma berapa menit ya kan sambil ngopi dulu sambil enggak cek sekitar sekitarnya kan harus 24 pro ah jam enggak juga katanya ini mah berarti enggak harus kan menurut saya pribadi oh menurut saya pribadi enggak 24 jam sama predator and friends berarti enggak harus 24 jam enggak harus sih sebetulnya kalau saya sih menurut kalau menurut saya sih lebih memang sesuai kebutuhan betul ngelihat karakter androh tuh jadi dia tuh untuk set-tahun dulu dari aktif itu memang sih seiring berjalannya waktu mungkin salah satu prosesnya itu waktu enggak 24 jam kayak apa jam gitu eh jam apa lampu itu kan itu kan iya oke lampunya enggak 24 jam dia nyaman dulu di tank maksudnya kesitu gitu oke jadi untuk kalian yang pengen merawat canaan terauh kurang lebih bahasa-bahasanya seperti itulah ya kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ini mah lebih ke apa ya sharing pengalaman gitu kalau serius ntar kepala saya retak kalau mau diikutin silahkan kalau nggak mau harus diikat lagi pulang ke Bandung kalau nggak mau ya harus diikutin diikutin kak asana bercanda guys jadi mungkin terimakasanya banget ini si Jungkok udah jadi Felix yang mana ikannya oh ini ya iya ada ikannya pokoknya mah mantap banget ikannya itu semoga nanti kalau pengen diikutin kontes bisa jadi Grand Champion 10 kali iya nanti 10 kali kita review lagi kalau udah Grand Champion 10 kali terakhir lagi nah terakhir udah lama gue mau mukul orang sih untuk untuk masalah ini nih kalau misalnya saya mau makan nih di Purwokarta makan tinggal makan ngapa lu curhat makannya dimana enaknya rekomendasi di Purwokarta yang yang enak yang enak dimana setelah serangan gofood aja gofood gue ada jarang makan di luar mixwi nah Haji Yeti oh Haji Yeti jadi ah gue gak di endorse sama dia rugi gue promosiin Haji Haji yang gitu ya bisa di Haji jadi bisa langsung kesitu yang mau satema ranggi ya jadi langsung aja karena itu enak banget satu tusuknya ada empat itu bisa menambahkan lebih kali empat oke jadi pokoknya thank you nah untuk kalian yang pengen main kesini janganlah capek ya enggak usah pada main kesini kalau misalnya ada Android yang cocok karena ini susah banget ditawar tapi kalau kalian mau nawar tawar aja dengan harga fantastis pasti dia lepas Insya Allah harus jadi langsung aja cek Instagramnya yang pengen tanya-tanya seputar Cana bisa langsung ke apa Digjaya Cana Purwokarta Digjaya Cana Purwokarta sama apa Predator and and friend and friend yang ada disini langsung aja cek Instagramnya sama yang tiktoknya enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa lah ya jadi langsung aja cek Instagramnya sekarang kita pamit ngur diri karena ini udah jam 8 pagi kita dari jam 8 pagi kemarin sampai jam 8 pagi sekarang enggak usah bohong tadi oh bohong tadi guys enggak bohong beneran ya jadi terima kasih yang sudah menonton pokoknya ikutin sebelum-sebelumnya berarti dia sering bohong enggak bohong gue mah kalau ngebohong cuma hari Rabu kenapa hari Rabu keren teh hari Jumat kenapa itu hari Jumat ya itu dapat nanya 7 gunung 7 sumur itu oh pokoknya susah hari Rabu iya susah hari Rabu makanya jangan nanya gue hari Rabu ingat iya kalau hari Rabu makanya gue masih jawab dulu jujur Alhamdulillah kalau di luar hari Rabu jujur oke jadi untuk kalian juga yang pengen kepoin Instagramnya Jebar Nga Hiji ada? belum nanti coming soon lah coming soon tim Jebar Nga Hiji bakal mengebrakan dunia percanaan Amin Insya Allah jadi terima kasih yang sudah menonton quotes terakhirnya apa ini terakhir Ima pasti demi Allah Ima terakhir terakhir coach coach Ima coachnya apa ya lu gak bisa mikir gue udah malin ayo paksakan dirimu untuk berpikir lu maksanya apa coba ada gak udah lah sayangnya kan rame simple sih kalau udah disayangkan pasti kan ditreatmentnya juga kan secara baik-baik coba gua nih ga pasti retak gua mikir dulu mikir lu mikir lu nanti lu edit ada lampu sih aman santai yang loading gitu apa ya jadilah kuatnya selamat selamat ketemu selamat kita merawat ikan kita dengan benar dan penuh kasih sayang serius lu guys Insya Allah Insya Allah nih ya hasilnya hasilnya juga sesuai proses dan selalu enjoy the process oke dan untuk yang parang ikut kontes pasti banyak banget yang ngebet buat juara ya untuk kalian yang pengen ikut kontes jangan pernah frustasi inget selalu semangat dan jangan pernah minder ngeliat ikan orang lain yang bagus-bagus paling bagus adalah ikan kita sendiri mantap segimanapun bentuk dia mau keris mau keris mau seke mau haceh mau nilain pokoknya paling bagus adalah ikan kita sendiri oke dan selalu belajar oke mantap jadi itulah quotes dari di hapsi lu jaya canapur kartu lu aja salah omong thank you banget Nurman nanti mungkin kedepannya kita yang bakal bungkus kesini ya jadi gua kunci pintu udah 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 guys jangan lupa follow ya gak apa-apa Mbak De aman udah udah pak stop lah udah hei lu terakhir gua tolong lu ya itu kakak mau di itu seterah darah udah keringitan ini Terima kasih telah menonton